Nyalahkan subwoofernya Oke cukup Tes beatnya Cukup Tes suara midnya Oke bagus Tes suara Mantap Oke langsung kita mainkan bersama Drum Ritom Masuk 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 Melody Masuk selamat menikmati 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 ya jadi kesibukan karena ya aktivitas sehari-hari guys jadi untuk pada video kali ini ya saya ingin berbagi guys tentang pengalaman ya di powernamek ya di powernamek power sekelas namek ya guys ya jadi saya PCB ini beli di online ya guys ya beli di online karena banyak sekali di pasar-pasar guys ya barangnya seperti ini ya harganya murah meriah guys ya ya kurang lebih dikisarannya di bawah 10ribuan lah ya karena ini banyak bahan pertinak ya bukan bahan fiber terkecuali bahan fiber guys ya kalau bahan fiber pasti dia sangat ya lumayan bagus dan juga harganya juga pasti beda guys ya oi guys jadi disini saya sudah merakit powernamek ya awal mulanya seperti ini guys jadi sekarang sudah saya rakit seperti ini ya jadi disini saya merakit menggunakan biasa guys untuk komponen-komponen disini ya karena powernamek ini powernamek di tab ya guys ya dengan tabnya itu 2955 sama 355 guys ya jadi disini tidak ada yang saya ubah ya cuman yang saya ganti ini untuk transistor disini ya yang mana disini menggunakan C945 dengan C815 ya untuk C1858 saya ganti dengan menggunakan C945 guys ya jadi intinya sama karena untuk transistor sejenis ini dia termasuk transistor NPN ya konsitif ya guys ya seperti jadi untuk komponen-komponennya tidak saya ganti akan tetapi guys untuk inputnya ini ya untuk inputnya disini saya ganti karena untuk bawaannya kan disini udah jelas guys 220N ya 220N untuk bawaannya guys ya karena dia cenderungnya terlalu ngesup ya guys ya terlalu ngesup ya jadi disini saya merubahnya keramik atau kapasitor ini menggunakan elko ya guys menggunakan elko ya elko 47 mikro faran ya dengan voltase 50V ya jadi jadi sedih saya merubahnya ini supaya bertujuan supaya hasilnya itu biar bener-bener plat ya guys ya jadi enggak terlalu ngesup ya enggak terlalu ngesup ya jadi disini kalau kita menggunakan 220N dia timbulnya terlalu terlalu ngesup ya ya itu menurut pandangan di depan saya kesnya jadi disini saya menggantinya menggunakan elko kesnya menggunakan elko nah jadi seperti ini ya jadi disini udah saya modif ya udah saya modif ya jadi sini sudah saya Hai sudah saya modif saya demikian rupa ya Hai saya modif Hai disini sudah saya modif ya jadi yang mana disini saya menjajal menggunakan kramit 47n ya dan krap kapasitor ya kapasitor 1 mikro faran ya dengan kapasitor ataupun elko menggunakan 47 mikro faran ya dengan voltasi 50 50 volt jadi untuk Hai pergantian ataupun untuk memodif ini ya jadi saya cenderungnya ke menggunakan Hai 47n ya guys maksudnya 47 mikro faran ya untuk elko karena dia karakternya itu bener-bener dia saya ngeplat ya bisa jadi untuk midnya ya untuk kelaunya atau sabnya untuk high nya juga dia timbul ya jadi disini saya cenderungnya ngambilnya ke Hai 47 mikro faran ya saya dengan voltasi 50 pro guys ya oke guys mungkin sini saya tidak panjang lebar ya kita akan tes seperti apa suaranya Hai guys jadi disini saya kita merakit powernamek ini ya supaya bertujuan untuk karakter ya untuk karakter power ini ya bener-bener dia istilahnya Hai timbul ya platnya itu guys ya biar timbul ya jadi Hai karena untuk bawaannya kan disini dia menggunakan keramik ataupun kapasitor ya Hai 220 n guys ya 220 n ya Hai saya rubah atau saya ganti ya guys ya saya ganti Hai dikenalkan sini bawahnya kan 220 n saya ganti menggunakan elko ya guys ya elko 47 mikro faran 50 pol ya jadi disini sudah saya modif ya guys ya udah saya modif yang mana saya jajal menggunakan eh kapasitor 47 n terus eh satu uf mikro faran atau elko ya sega saya modif juga menggunakan 47 mikro faran 50 V tetapi saya cenderungnya di 47 mikro faran dengan voltasi 50 karena dia untuk karakter suaranya itu bener-bener dia timbul ya guys ya karakternya timbul oke guys mungkin disini kita akan cek kita akan test seperti apa ya oke let's go cuman untuk pada kesempatan ini saya ditemani teman saya atau saudara saya Pak Omeng ya guys ya dia sedang ngopi ya guys ya dia sedang ngopi biasanya guys kita ngopinya menggunakan rokok priyai oke bisa tidak panjang lebar ya kita akan tes suara seperti apa ini yang selamat menikmati selamat menikmati